Salat malam, Mbak Bapak dan Ibu. Salat malam, Mbak Ema. Salat malam, Pak Alexander. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Alex dulu. Pak Alex, tentu Satgas mencermati kasus ini. Apa yang Satgas terima terkait dengan informasi ini? 6,5 juta per orang jalan pintas bisa masuk ke Indonesia? Baik, yang pertama bahwa kejadian masalah mafia karantina itu sungguh mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang ada di negara kita. Yang kedua, mencederai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang sudah lebih satu tahun. Dan dalam hal ini, berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan termasuk tentang regulasi perjalanan dalam negeri nomor 12 dan juga perjalanan luar negeri nomor 8. Padahal kedua regulasi ini, tujuannya adalah untuk menurunkan transmisi virus di dalam negeri. Yang kedua, bahwa kita juga melihat bahwa banyak strain baru, varian baru. Tentu ini harus dicegah dan dilakukan di teksi dini. Tentu apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, apakah itu oknum atau terorganisir, maka saat gas COVID-19 sungguh prihatin dan perlu tindakan hukum yang tegas. Tidak bisa dengan tindakan hukum yang biasa-biasa. Harus ada tindakan hukum yang melebihi apa yang kemudian menjadi kasus utamanya? Ya, ini kita lihat bahwa kasus kematian di Indonesia sudah lebih 43.000 orang. Kasus positif masih cukup tinggi. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. 3M, 3T, vaksinasi sudah kita upayakan dengan ongkos yang luar biasa. Tapi masih ada oknum yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan rupiah melalui memanfaatkan regulasi yang ada. Ini sungguh tidak bisa ditolerir. Dan saya kira ini harus diberikan pelajaran yang tegas. Pak Alex, Satgas tentu juga berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kalau dikatakan ada 6 warga negara India yang kemudian lolos, ini hanya kemudian satu sisi. Jangan-jangan ada yang lain. Bukan dari India saja, tapi juga warga negara lain. Atau mungkin dari India yang kemudian jumlahnya melebihi dari apa yang kita ketahui. Apakah itu mungkin? Ya, ini kebetulan datang dari India. Dan kebetulan juga eskalasi kasus juga meningkat di India. Dan juga hubungan penerbangan, hubungan bisnis. Mereka yang punya kitas, punya visa juga masih ada. Tapi ada ketentuan yang membatasi mereka. Mereka datang ke Indonesia, harus dilakukan karantina 5 hari. Pemeriksaan PCR 2 kali. Kemudian diaduk lakukan pengamatan di tempat tujuan sampai 14 hari. Ini sudah dilakukan. Tapi kalau misalnya ada peluang-peluang yang dilakukan oleh opnum-opnum tersebut, apakah berjemaah atau sendiri-sendiri, ini harus langsung kita turun tangan. Dan kita harus mencurigai berbagai peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu, ini harus kita kunci. Dan ini harus menjadi warning kepada kita, wake up call bagi kita, untuk bisa mengunci supaya tidak terjadi dan perulangan lagi. Karena ketika kemudian ada data 400 lebih datang, yang kemudian lolos hanya 6, rasanya kok sulit sekali kemudian untuk kita bisa percaya bahwa mungkin ada jalan-jalan lain, mungkin ada metode lain, bisa saja terjadi. Sangat mungkin. Kang Asep, betulkah kemudian ketika ada kasus ini, maka harus lebih hukumannya? Apa yang ada di benak, Pak Kang Asep? Faktanya sedang situasi pandemi, ada uang keluar masuk ke opnum, artinya apa? Di situ ada swap, minimal gratifikasi, kategorinya korupsi. Di situ ada menggunakan pas keimigrasian, artinya pelanggaran undang keimigrasian. Bahkan ada KUHP, pemasuhan. Di situ ada apa coba? Ada penipuan. Jadi artinya situasi pandemi ketika orang harusnya tidak boleh kemudian masuk melanggar keimigrasian, ada swap atau gratifikasi itu korupsi, menggunakan pas yang harus tidak digunakan oleh orang yang bersangkutan, ya berarti ada pelanggaran pemalsuan surat, artinya ada pasal-pasal berlapis yang harus gunakan kepada ibarat sebutan. Pasal apa saja, Kang Asep? Wah, jelas. Pasalnya undang-undang kekarantinaan kena, yaitu ya. Kemudian pemalsuan, kemudian undang-undang keimigrasian yang patah, kalau ini dilakukan oleh opnum, aparatur, itu swap, gratifikasi, itu korupsi. Makanya pasalnya harus berlapis. Ini 4 pasal sekaligus ini bisa kena? Loh, ya bisa dong. Kan faktanya ada uang brebar, jutaan. Itu kan korupsi. Tapi kan dia pensiunan, Kang Asep. Dia pensiunan bahwa dia mantan salah satu ASN, iya. Tapi kemudian dia pensiunan, dia menggunakan kartunya itu, dia menggunakan lobby-nya itu untuk kemudian melakukan tindakan kejahatan ini. Itu pemalsuan, menggunakan surat pasu yang tidak harus digunakan oleh yang bersangkutan dengan orang lain. Soal gratifikasi nggak bisa dong, karena kan sudah pensiun. Iya, yang udah pensiunan maksudnya nggak boleh disitu. Dia menggunakan yang bukan haknya. Nah, sekarang kan dia, ini kan berjamah atau berkelompok mafia. Tidak hanya sendiri kan, ada opnum-opnum lain yang harus dilibiki kan. Tidak mungkin dia bergerak sendiri, bisa masuk-luar masuk, tanpa ada bantuan yang lain, opnum-opnum yang lain. Berarti 6 juta atau 4 juta yang itu jumlahnya lebih dari sekali. Jangan-jangan tidak hanya saat ini, mungkin dulu-dulu juga pernah dilakukan. Mungkin dulu narkotika bisa lepas, atau teroris bisa lepas, kadang-kadang opnum ini bermain. Kebetulan sekarang pandemi lulus orang-orang dari India, kan? Harus diselidiki lagi. Dan ketika kasus ini saja, ketika kasus ini saja, ancaman hukumannya total lebih dari 5 tahun itu? Oh, lebih. Itu kalau pemalsuan ada 8 tahun, Mas Aiman. Kalau korupsi, kalau misalkan ada penyelenggaran lain ikut-ikutan, terserah di dalamnya, ancamannya di atas 5 tahun, dan itu bisa masuk penjara semuanya. Masuk ini bisa ditahan. Ini tersangka yang sebentar ditetapkan adalah ayah dan anak. Ayahnya ini sudah pensiunan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata, lalu kemudian dengan anaknya. Nanti kita akan cermati lagi bagaimana kemudian perkembangan kasus ini. Sudah ada Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog dari Kabit Pengembangan Profesi Epidemiolog Indonesia. Ibu Mas Dalina, ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Mungkin saja ini lebih dari apa yang kemudian terberitakan. Mungkin saja ini lebih dari apa yang kemudian diakui. Bisa saja. Atau mungkin saja ada okno-okno lainnya. Apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira aturan hukum sudah ada, maka law enforcement atau penegakan hukum itu menjadi hal yang penting pada saat ini. Jadi, ikuti saja aturan hukum yang berlaku, mana yang ditemukan itu yang diperlaku, tapi kemudian tentu upaya preemptif itu tetap harus dilakukan. Akhirnya, meningkatkan monitoring, saya kira ya, dan kontrol di semua bagian. Sehingga pelanggaran-pelanggaran terutama celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran itu bisa ditutup. Saya kira teman-teman di lapangan itu sangat tahu sekali di mana celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Pasti, betul. Saya akan kembali, Sudara, terkait dengan bagaimana untuk mendeteksi sejumlah warga yang lepas. Sejumlah warga India yang kemudian mengambil jalan pintas, lalu kemudian keluar dari Indonesia dengan jalan pintas, membayar 6,5 juta per orang, beberapa di antaranya sudah ditangkap polisi dan dijadikan tersangka. Akan dideportasi. Tapi bagaimana kemungkinan dengan warga-warga lainnya yang juga menggunakan jalan pintas, keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, membayar sejumlah uang tertentu terhadap Oknum, dan bagaimana pula Oknum itu bisa bekerja. Saya akan kembali saat lagi. Apapun sama kami di Sapa, Indonesia, malam. Saya langsung ke Kang Asep Iwan. Kang Asep, ini saya sudah konfirmasi ke sejumlah pejabat di Angkasa Pura II di Bandara, tapi kemudian juga menolak untuk diwawancara di Sapa, Indonesia, malam. Artinya begini, saya ingin bertanya. Gampang juga ya, keluar masuk Bandara dari luar negeri. Padahal kalau kita bayangkan pengalaman kita saja, itu kan susah. Ada beberapa pintu yang harus kita lewati. Belum lagi kalau dalam COVID ini ada kekarantinaan yang kemudian harus dilewati. Pertanyaan saya, ini orang yang kemudian diduga, karena masih tersangka melakukan hal ini, ayah dan anak tapkan tersangka dua orang saja. Rasanya kok nggak mungkin, pasti ada pejabat lainnya yang kemudian ikut. Pasti ada sosok lainnya yang kemudian ikut di kalangan Bandara. Betul demikian, Kang Asep? Kita saja WNI yang mukanya dikenal, Pas Ma Aiman atau siapapun, melalui keimigrasi yang ditanya di tahapan, semua diperiksa. Nah ini kan mukanya dikenal yang aneh mungkin kan, menggunakan kartu pas bandara bisa lolos gitu. Kan lucu. Berarti kan logika. Logikanya adalah, di mana petugas-petugas di Bandara Angkasa Pura itu, bisa meloloskan orang itu. Berarti kan ada sesuatu pertanyaan yang harus dibuka. Apalagi misalkan sekarang baru terbuka, bahwa itu yang menggunakan adalah pangsiunan kan. Keseorang pangsiunan bisa menggunakan kartu itu. Kan udah tahu bahwa dia pangsiunan itu bisa keluar masuk. Memangnya iler. Dan keduanya tidak ditahan, karena pasalnya tidak lebih dari lima tahun. Harusnya bisa ditahan. Ini masukan juga untuk pihak polisi. Ketika ada perkara lain yang menyangkut orang, sesuatu gitu ya, setelah pandemi dan dengan hasutan, atau dengan melanggar undang-undang, ini kan bisa saya katakan, tidak setelah setelah pandemi, emang undang-undang kartinaan dilanggar, yang sudah tahu dari India penyebarannya, kan tadi ada uang beredar, Anda menggunakan surat palsu, ada uang beredar, surat dipalsu, tidak ada minimal, ada dua. Tidak hanya itu. Ada rangkaian bohong, mungkin juga penipuan. Bisa ditahan, nggak? Jadi pasalnya, belum juga ke undang-undang keinggrasian. Bisa ditahan. Kalau pemahas wajah yang 8 tahun, yang 7 tahun, jadi itu bisa ditahan. Jadi seharusnya tidak hanya menggunakan undang-undang kartinaan, ada undang-undang lain yang dilanggar, sehingga bisa digunakan. Kan aneh, yang di peristiwa lain, sedang kartinaan, sedang pandemi dia menghasut digunakan 160, tidak dihina, tidak digunakan pasal-pasal lain. Dan pasalnya banyak yang dilanggar, peruntahan-peruntahan undang-undangan. Tidak ada tadi kan uang beredar, berarti ada minimal swap, minimal gratifikasi, kan? Sekarang, kalau misalkan ngasih kepada orang itu, minimal ada, perangkaian kata-kata bohong, orang itu bisa berbuat sesuatu. Pak Alex, apakah Anda juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ngasip Iwan? Ini harus ditahan, pasalnya harus lebih berat, dan harus diselidiki. Adakah oknum-oknum lainnya di bandara? Ya, karena ini kita dalam situasi kedaruratan medik global, dalam situasi pandemi, kita nggak hanya menahan orangnya saja, tapi menahan juga kalau ada virus di tubuhnya. Ya. Karena itu sebenarnya, yang pertama kita harus menegakkan undang-undang karantina. Jadi surat edaran yang setelah dikeluarkan Satgas, baik nomor 8, ataupun dalam negeri mengenai nomor 12, ini harus ditegakkan. Jadi yang pertama, kita harus pastikan dulu, apakah dia sudah dengan virus, apalagi sudah termasuk yang strain baru, atau varian baru, ini yang nomor satu. Kenapa? Karena beliau datang dari negara yang terjangkit. Dan kemudian beliau datang dari negara yang sekarang eskalasinya sudah meningkat pesat. Jumlah kematian cukup tinggi, angka positif cukup tinggi, dan kemudian datang ke Indonesia. Dan ada beberapa dari mereka juga yang positif COVID, betul ya Pak Alex ya? Ya, jadi ini yang harus kita jaga. Jadi kita jaga manusianya, tapi yang paling utama sekarang dalam pandemi ini adalah menjaga virusnya. Jangan sampai ini masuk ke perdesaan, ke perkotaan, padahal kita sekarang sudah menegakkan PPK Amiskala Mikro di beberapa provinsi. Dan ini jangan dicederai. Oleh karena itu banyak yang dicederai. Mencederai surat edaran Satgas, kemudian mencederai tentang emendagri nomor 9, tentang PPKM, di mana ada virus masuk, dan kemudian hanya oleh karena ingin kebebasan. Padahal sudah disepakatin di seluruh dunia, bahwa kita harus menjaga supaya tidak ada transmisi, baik dari luar ke dalam negeri, ataupun di dalam negeri, kita juga sudah mengatur perjalanan dalam negeri. Ya, saya konfirmasi bahwa betul ada yang positif, betul ya? Ya. Betul. Dari warga India yang datang dengan jalan pintas tadi? Yang dari jalan pintas tersebut sedang dalam pemeriksaan, dan kemudian ini kan harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan berikutnya. Tapi yang sisanya, yang 400 lainnya itu, yang kemudian datang ada yang positif. Tentu ini harus dilakukan penelitian, apakah kemudian ini virus baru, B16-17 kalau tidak salah, strain baru yang terbaru yang sekarang ini sedang melanda India. Betul demikian, Pak Alex? Ya, jadi artinya pemeriksaan PCR tetap dilaksanakan, dua kali bagi mereka yang datang dari luar negeri, dan kemudian dilakukan pengamatan karantina lima hari. Dan diantara sampel-sampel yang diperiksa tersebut, diperiksa genome sequencingnya. Jadi, untuk melihat varian, melihat strain itu dengan genome sequencing. Untuk melihat bahwa virusnya ada atau tidak, dengan PCR. Apakah varian atau strain yang ada di India, yang sedang melanda India saat ini, sudah terteksi di Indonesia, B16-17? Jadi, sampai saat ini belum dilaporkan secara bermakna, bahwa sudah ada virus tersebut masuk ke Indonesia, tetapi strain yang lain, seperti B16-17 itu sudah ditemukan. Tapi itu sudah dilakukan penanganan, sudah dilakukan kontak tracing, sudah dilakukan isolasi. Di mana itu yang pernah kita laporkan di sekitar bulan Maret. Dan B16-17 ini, saya ke Bu Lina, Mas Dalina, B16-17, strain baru yang menyerang India, ini jauh lebih berbahaya dibanding strain sebelumnya. Betul demikian, Bu Lina? Ya, jadi ada tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus ini. Salah satunya adalah strain baru yang double mutan, ya. Silahkan, Bu Lina. Pertama, ada interferensi. Silahkan, Bu Lina. Ya, double mutan dari B16-17, kemudian juga masih ada B11-17 yang juga menyerang India dan ada double mutan ini ternyata diidentifikasi virulen, artinya cukup ganas. Yang 16-17? Yang 16-17, sehingga menyebabkan cukup tinggi kematian yang terjadi di India pada minggu-minggu terakhir ini. Jadi di India memang didominasi oleh strain yang paling baru, B16-17? Ya, saya menyatakan triple mutan, karena B16-17 diidentifikasi berasal dari dua strain. Oke, jadi untuk kasus India ini bukan kasus yang biasa. Ini kasus luar biasa harus ya, Bu Lina? Ya, jadi ini harus menjadi warning bagi kita juga, karena sangat mungkin itu juga akan terjadi pada kita, karena SARS-CoV-2 ini masih terus bermutasi sampai hari ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Satgas terkait dengan kasus, kita bicara kasus kecil dulu, ini India yang kemudian datang ke Indonesia dengan jalan pintas. Ada juga mungkin di Sumatera Utara, di Bandara Kuala Namu, menggunakan alat untuk memeriksa swab antigen bekas, dicuci, tapi kemudian digunakan lagi untuk pasien lainnya, untuk orang lainnya. Apa yang bisa Ibu sampaikan di sini? Ya, jadi dalam satu tahun lebih pengendalian ini, kita banyak mendapatkan lesson learned tentang bagaimana kondisi real di lapangan dalam kondisi pengendalian. Artinya, terkadang ada modus-modus baru yang sama sekali tidak kita pernah fikirkan. Seperti yang terjadi di Medan, itu dalam investigasi, karena kalau dikatakan motifnya adalah ekonomi, barang yang digunakan itu tidak juga terlalu mahal. Itu hanya stick-nya ya? VTM ya, VTM itu Virus Transport Media. Yang saya tahu yang dipalsukan itu yang stick-nya, yang untuk kemudian mengambil sampel dari swab atau usap, hidung atau mulut, betul ya? Iya, itu VTM. Itu tidak mahal sesungguhnya? Itu sesungguhnya tidak mahal, VTM itu. Berapa harga Ibu? Kisaran kalau Anda lihat di online shop, itu juga ada dijual Rp20.000, Rp35.000. Dapat banyak itu ya? Iya, jadi kalau menurut saya itu tidak terlalu mahal. Jadi apa motifnya, apa modusnya itu? Saya tidak tahu, karena ini masih dalam investigasi. Apakah mungkin ketidaktahuan petugas, karena yang melakukan juga bukan petugas kesehatan sepertinya ya. Oke. Jadi mungkin pengetahuan tentang bagian yang belum begitu sempurna untuk di... Oke. Tapi walaupun itu digunakan untuk diulang, dicuci, tapi efeknya bisa luar biasa? Oh iya, tentu saja. Karena transmisi antar orang bisa melalui alat tersebut. Oke. Meskipun dicuci tidak menjamin itu, Bu? Dicuci dengan sabun dan lain sebagainya? Iya, tidak menjamin itu. Bahkan disterilisasi tentu tidak bisa, karena sterilisasi membutuhkan suhu yang tinggi, dan itu terbuat sebagian dari plastik serta nilon. Jadi tidak akan mungkin disterilisasi. Karena itu kan fungsinya disposable. Artinya satu kali pakai langsung dibuang. Pak Alex, ada kasus juga di Sumatera Utara soal alat untuk mengambil cairan dari hidung atau mulut yang kemudian dicuci dan dipakai kembali untuk orang lainnya untuk mengetes. Ini juga perhatian juga. Dua-duanya terjadi di bandara. Satu Soekarno-Hatta meloloskan warga India, satu di Kuala Namu di Sumatera Utara yang kemudian menggunakan alat ulang. Jadi itu dilaksanakan oleh, kalau tidak salah, Kimia Pharma yang ada di Kuala Namu. Dan itu merupakan BUMN yang terbesar di Indonesia dan farmasi yang cukup disegani di Indonesia, tapi ternyata kita kecolongan juga. Kendati pun di BUMN itu sudah ada core value, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, tapi ternyata kita masih kecolongan. Jadi artinya memang penegakan hukum adalah salah satu jalan itu ini. Kendati pun setiap usaha, setiap kegiatan mempunyai core value, tapi core value itu tidak akan mempan kalau tidak ada penegakan hukum. Dan yang kedua, bahwa yang melaksanakan ini adalah bagian dari kesehatan. Sehingga tentu ini berbeda dengan yang tadi. Bagian dari apa, Pak Alex? Yang tadi, waktu mafia karantina, itu bukan orang kesehatan. Oke. Tapi laboratorium yang melakukan pemeriksaan ini, ini adalah bagian kesehatan. Bagian yang mendukung surat edaran nomor 12 dan surat edaran nomor 8, termasuk perjalanan dalam negeri. Artinya? Artinya seharusnya mereka tunduk kepada surat edaran tersebut. Karena surat edaran tersebut dibuat bagi mereka yang melakukan perjalanan dalam negeri, melakukan pemeriksaan rapid test antigen atau PCR, dan kemudian melihat apakah mereka bergejala atau tidak, dan sebagainya. Dan ini syarat untuk bisa berangkat. Tentunya ini untuk menjaga laju penularan di dalam negeri. Dan ini sebenarnya juga harus sama konsistensi kita di dalam menegakkan hukum, baik itu yang di Kuala Namu, maupun di bandara internasional oleh kerana perjalanan orang asing. Tidak boleh kita memisah-misahkannya. Dan ini juga lebih tragis lagi, lebih memprihatinkan lagi. Karena ini dilaksanakan dalam bentuk satu sistem, yang dimana sebenarnya ini tidak boleh terjadi, karena pemeriksaan rapid test antigen itu adalah pemeriksaan mulai dari registrasi, kemudian diperiksa, diambil dakronnya, kemudian dimasukkan ke hidung, kemudian diperiksakan. Seharusnya dia di situ semua adalah disposable. Tapi ternyata mereka menggunakan dakronnya yang sudah didaur ulang. Kalau cangkangnya saya yakin itu tidak mungkin didaur ulang, karena cangkangnya itu akan memberikan garis satu atau garis dua, sehingga itu tidak bisa dipakai ulang. Tetapi kalau dakron ini, saya juga heran, karena dakron ini juga value-nya tidak terlalu mahal, tapi kenapa ini sampai terlaksana. Sehingga saya curiga, kita curiga juga, jangan-jangan ada usaha untuk menggampangkan masalah pandemi. Sehingga ini juga yang harus kita lihat, sehingga apa yang dilaksanakan kimia farma tersebut, kita akan serahkan ke dalam proses kepolisian dan proses hukum, sehingga kita harus mengerti apa motifnya. Apakah mencelakakan Kuala Namu atau mencelakakan bangsa Indonesia. Karena tugas kita sekarang adalah sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Ya, tentu dilakukan oleh Oknum, tidak terkait dengan perusahaan, tapi nanti kita akan tentu mencermati soal ini. Ini adalah hal yang kemudian harus diselidiki lebih lanjut. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, kalau disebutkan tadi, dua bandara internasional, Soekarno-Hatta dan Kuala Namu, di Tangerang, Banten, dan di Sumatera Utara. Dua-duanya bandara internasional. Dua-duanya kita temukan ada masalah. Apa yang harus dilakukan? Supaya bandara internasional lainnya, juga termasuk dua bandara ini, tidak mengulang kesalahannya, atau tidak bertukar kesalahannya, dan kemudian bisa aman untuk kemudian memasukkan, kemudian memberangkatkan orang di tengah pandemi ini. Iya, Kang Asep. Suaranya hilang. Apakah masih ditutup audionya? Tidak, oke. Oke, silakan. Mas, maaf. Bandara itu ada pintu masuk ke luar orang Indonesia, dan orang luar Indonesia. Jadi, kalau pintu masuk ke Indonesia, orang luar bisa jebol, karena ada orang dalam. Sekarang di Kuala Namung, ada orang dalam dan tenaga kesehatan bisa menjebol, apa jadi dari publik Indonesia? Sudah sebagian masyarakat cuek terhadap pandemi, tidak melatakan pertolongan kesehatan, ada orang-orang luar dan orang dalam melakukan menjebol. Apa yang akan terjadi? Tadi saya setuju dengan Pak Alexander maupun itu. Adalah pendegakan hukum. Pendegakan hukum akan tegak kalau ada politik hukum. Nah, politik hukum itu bisa dihasilkan oleh apa? Sikap keras dan tegas para pendegak hukum. Kalau itu tidak dilakukan, misalkan Kuala Namung itu jelas, misalkan menggunakan palsu, orang jelas harusnya negatif atau dijadikan positif, itu akan menjebar di pesawat, menjebar di daerah yang akan dituju. Kalau itu pembiaran, artinya hukum tidak ditegakkan, hanya menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan, satu tahun, ya enak banget. Publik ini akan lebih hancur. Karena apa? Diancurkan orang luar masuk menjebarkan, itu kena Undang-Undang Penyebaran Lobah Penyakit Menular. Nah, sekarang orang dalam tenaga kesehatan bisa kenal Undang-Undang Penyebaran Kesehatan. Kalau dia tenaga kesehatan, Undang-Undang Parmasi, Undang-Undang Kesehatan itu banyak, bahasabilitas sejak awal. Ini harus kena Undang-Undang berlatih. Jadi sesungguhnya Undang-Undangnya ada, untuk hukumnya secara tinggi juga ada, tinggal kemudian bagaimana ketegasan Penegak Hukum melakukan ini? Ya, ini harus tegakkan. Kalau tidak tegas dan keras, dilakukan oleh Penegak Hukum. Apa lagi? Karena ada Penegak Hukum lah sekarang kuncinya. Kalau Penegak Hukum nggak ditegakkan, ya hukumnya berantakan, penyakitnya berantakan, ya tunggu kiamat. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih Pak Alex Ginting dari Satgas COVID-19 dan Ibu Mas Dalina dari Epidemiolog Indonesia. Terima kasih. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.